Sejumlah pasar tradisional di Banjarmasin akan direhabilitasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdaging Kota Banjarmasin usai lebaran. Pada bulan puasa kemarin, pihak Disperdaging menyelesaikan perencanaan perbaikan pada sejumlah pasar. Perbaikan dilakukan pada atap, jalan di kawasan pasar, serta sejumlah saluran. Pasar yang rencananya diperbaiki seperti pasar Teluk Dalam, Telawang, Pekauman, Malabar, dan beberapa pasar tradisional lainnya. Sementara untuk anggaran yang disediakan oleh Disperdaging Kota Banjarmasin bervariasi untuk setiap pasar. Kita juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Sudah mulai untuk rehabnya atau masih tahap? Untuk perencanaan ini sudah selesai ya di bulan puasa ini. Insya Allah setelah Indul Fitri ini kita akan start untuk perbaikan beberapa pasar yang ada di Kota Banjarmasin. Anggaran sendiri Pak untuk satu pasar atau apa itu berapa? Bervariasi, ada yang sekitar 170, ada yang 180, bervariasi. Dari yang 170 hingga 180 juta rupiah. Anggaran itu berasal dari APB di Kota Banjarmasin. Perbaikan pasar diakui Tezar belum bisa dilakukan secara optimal pasalnya saat ini, pihak yang masih terbentur keterbatasan anggaran. Zenfalev Hiduta TV Banjarmasin